Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman Kita ketemu lagi bersama saya Halo tutorial Untuk kesempatan malam hari ini Saya kedatangan motor VarioTekno 125 FB Untuk keluhan motor ini Untuk listrikan Panti total Sudah saya lakukan pengecekan pada Bagian aki, ternyata aki drop Untuk arusnya tinggal 5V Untuk aki sudah Saya lakukan pengecekan Ini sudah full untuk Arusnya Untuk prediksi amal Untuk Penyebab dari dropnya aki Ini disebabkan karena Pada bagian terminal aki Atau pada bagian baut-baut aki Ini kotor Yang mengakibatkan Pengisian tidak sempurna Karena untuk aki ini Aki model yang waktu pertama Pemasangan ini diisi dulu Dengan aki syir Berbeda dengan Aki yang sudah disekul dari pabrik Jadi ini tinggal pasang Dan untuk aki ini Sudah diganti Pake yang kecil Yang GTZ 5S Untuk bawaan motor ini Untuk bawaan motor ini Akinya pake yang GTZ 6V Jadi lebih besar Oke teman-teman Untuk Selanjutnya Sebelum kita pasang aki Kita lakukan dulu untuk Pengecekan pengisian Apakah Pengisian juga bermasalah Dan kita Bersihkan untuk Kedua Untuk positif dan Negatif Biar nanti untuk Pengisian lebih sempurna Dan sekalian untuk Terminal aki nya Sekalian kita bersihkan Oke untuk Yang pertama Kita cek dulu untuk pengisiannya Untuk cara Pengecekan pengisian Saya menggunakan Volmeter DC Jadi ini nanti untuk Pengecekan Untuk Pengisian normal Harus keluar arus 14 Vol Vol DC Jadi jangan sampai lebih 14 V 14,8 Itu sudah bagus Tapi kalau lebih Nanti Over pengisian Menyebabkan aki mudah Panas dan Aki cepat rusak Oke teman-teman Untuk cara Pengecekan Oke Untuk Volmeter DC Ini sudah saya pasang Untuk pemasangnya Untuk kabel merah Ini mendapat Untuk Kabel positif Dan Yang hitam Ini mendapat kabel Megatif lagi Selanjutnya Motor kita bunyikan Untuk Pengisian Ini harus 14,8 Maksimal Jangan sampai lebih Nanti kalau lebih Bisa over pengisian Oke teman-teman Kita coba Untuk Kita bunyikan Jangan lupa Oke teman-teman Untuk pengisian Masih normal Ini masih menunjukkan angka 14 Setelah kita pastikan Untuk pengisian Dari motor ini masih bagus Untuk selanjutnya kita Bersihkan Untuk baut-baut aki Dan rumah murahnya ini Apabila Setelah kita lakukan pengecesan Nanti aki ini drop lagi Berarti Aki ini sudah tidak awet Untuk menyimpan strom Jadi kita lakukan penggantian Yang baru Oke teman-teman Untuk murah Nanti kita ganti sekalian Pake yang baru Terima kasih telah menonton! 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 pakai baujang paru oke teman teman selanjutnya kita coba oke teman teman demikian tadi untuk cara pengecekan pengisian kaki untuk vario tekno 125 FE semoga untuk kasus ini disebabkan hanya karena kerak-kerak pada baut-baut akinya jadi untuk aki masih bagus oke teman teman buat teman teman yang ingin mengganti aki motornya sebaiknya dicek dulu untuk pengisian akinya karena nanti sayang sudah beli baru ternyata untuk pengisiannya tidak bagus atau tidak sempurna jadi lebih baik sebelum penggantian lakukan dulu untuk pengecekan pengisian atau teman teman bila menggantinya di bengkel teman teman bisa minta tolong untuk mekaniknya untuk pengecekan pengisian dari motor biar nanti aki tetap awet oke teman teman demikian tadi sedikit pengalaman dari saya semoga bermanfaat buat teman teman jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya bila ada pertanyaan akan saya jawab semampu saya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh